Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tengah menyiapkan sejumlah acara dalam mendukung perayaan hari ulang tahun ke-79 Republik Indonesia di Ibu Kota Nusantara. Kemen Pari Kraf optimistis perayaan kenegaraan perdana di IKN akan berlangsung lancar dan memberi kenangan indah bagi masyarakat. Kemen Pari Kraf terus melakukan persiapan Jelang Hood RI ke-79 yang akan dilangsungkan di Bokota Nusantara 17 Agustus mendatang. Momen bersejarah ini akan didukung dengan sejumlah event, pelatihan serta pertunjukan yang tengah dikulasi Kemen Pari Kraf demi hasil yang maksimal. Upacara kemerdekaan perdana di IKN ini tiakini akan mampu mendorong pergerakan wisatawan. Adiatama Kepar Wisatawan dan Ekonomi Kreatif Ahli Utama Kemen Pari Kraf Nia Nisjaya mengatakan Kemen Pari Kraf terus berkoordinasi dengan Kementerian Serketariat Negara dan pihak-pihak mendukung untuk peran Kemen Pari Kraf ketika peran ulang tahun kemerdekaan ke-79 di IKN. Hingga saat ini Kemen Pari Kraf terus berkoordinasi dengan Kementerian Serketariat Negara dan pihak-pihak mendukung. Apa peran Kemen Pari Kraf ketika perayaan ulang tahun kemerdekaan ke-79 di IKN? Ada empat hal. Yang pertama adalah penampilan kesenian pada acara ini. Kemudian juga pelaksanaan set event. Yang ketiga tentu kami bersama adegi membuat logo perayaan dan juga aktifasi galeri UMKM di sumbu kebangsaan. Kemen Pari Kraf Optimis, perayaan kenegaraan perdana di IKN ini akan berlangsung lancar dan memberi kenangan indah bagi masyarakat. Dari Jakarta, Fakir Satrio, Tim Liputan, IDXNU. Terima kasih telah menonton!